Intro Hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang saya dan Anda sembah Sepertinya dia menjadi satu pribadi yang diam Saudara, pribadi yang rasanya tidak berbuat dan bekerja banyak seperti yang saya dan Anda harapkan Mungkin ada pemikiran itu Kita ingin melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan Saya mau katakan bahwa pikiran kita itu bukan pikiran Tuhan Dan ada dalam banyak kejadian sepertinya Tuhan diam Bahkan ketika kapal itu mau tenggelam Yesus dalam keadaan tidur Ada yang menerjemahkan bahwa pada saat kita ada dalam masalah dan persoalannya Kita tidur, kita tenang Tidur itu bicara tentang tenang Tapi sebaliknya saya mau katakan mungkin bagi kita Karena yang tidur adalah Yesus bukan kita Alkitab tidak menjelaskan bahwa murid-murid yang tidur Meskipun ada satu pemahaman We have to be like Jesus tidur Betul Tetapi ada bagian kita Bagian kita adalah murid-murid Bagian kita adalah orang-orang yang ada di kapal Bagian kita bukan Yesus Yesus adalah bagian yang lain Dia punya bagian Saya dan Anda berhak meminta Bagian dia adalah berhak mengabulkan Atau menolak Atau mengatakan setuju Mengatakan nanti dulu atau tidak Nah hari ini kita bisa melihat Seringkali kita bertanya tentang Kenapa Tuhan diam Saya mau katakan buat saudara Ini saatnya kita harus mengintrospeksi Apakah kediaman atau diamnya Tuhan itu Berkenan kepada kita atau tidak Karena meskipun saya dan Anda Ada dalam situasi yang sulit Ada waktunya juga Tuhan diam Bahkan menjelang perjanjian baru Dari perjanjian lama berakhir menuju ke perjanjian baru dalam Alkitab Ada satu lembaran kosong Yang diterjemahkan sebagai 400 tahun Lebih Tuhan itu berdiam 400-450 tahun Nah hari ini kita bisa melihat Ada begitu banyak ancaman dan tantangan Yang tidak kecil Dari COVID-19 yang belum selesai PSBB yang diperketat Dan krisis ekonomi Kita tidak tahu sampai kapan Krisis ekonomi dan COVID-19 ini berlangsung Dan sudah ada satu ancaman Yaitu megatrust Bagi saya dan Anda yang tinggal di Pulau Jawa Maupun daerah-daerah tempat Kalau tidak salah ada 10 10 kota Atau 10 tempat Tadi saya baca Yang akan dilalui oleh lempengan itu Dan itu satu siklus Dan mereka tidak tahu kapan Tetapi mereka mengatakan Biar lebih disosialisasikan Dan mereka bilang Jangan panik Tapi sesungguhnya Kalau kita mendengar kabar itu ya Ada kepanikan di sini Dan perlu satu sosialisasi dan Satu persiapan yang matang Oke pada hari ini Kita melanjutkan tentang Apa yang dikatakan oleh Kebenaran firman Tuhan Menyangkut Nanti juga tentang hidup kita Dan hidup kita itu akan Menyangkut iman kita Dan iman kita itu akan Menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus Amin saudara Karena hidup Apa namanya saat ini Adalah hidup yang sementara Kita semuanya akan menghadap Kepada Yang berkuasa itu Sang penguasa itu Nah Saya akan ajak kembali saudara Untuk melihat Di dalam Galatia Fasal yang pertama Saya Sedang Menuju Atau Sedang ada di dalam Satu Pemahaman dan Satu berkat dari Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kita Di dalam Galatia Fasal yang pertama Ayat 14, 15, 16 Satu Satu Terusan Dari Ayat-ayat sebelumnya Mari saudara Dan pasti ini juga berhubungan Dengan kita Khususnya Menghadapi Tekanan Dan juga Menghadapi Tantangan Tetapi Tetap berdiri Sebagai seorang Pemenang Saudara ya Dan ini yang sebetulnya Ingin ditumbuh Kembangkan oleh Tuhan Kita bahwa Saya dan Anda Harus menjadi Orang-orang yang Punya persiapan Hidup dalam keadaan siap Bahkan Hidup dalam keadaan siap Adalah hidup yang Berkenan di hati Tuhan Ya Karena kemanapun kita pergi Kita mau pergi ke Dataran rendah Ada Tsunami Kita mau Naik ke atas Ada gunung Yang meletus Kita tahu Kita mau di tengah-tengah Kita bisa melihat juga Ada gempa Ya Segala sesuatunya Menjadi sulit Rasanya Ya Soal COVID-19 saja Kita sudah Porak-poranda Dan kita melihat Tentang krisis Ekonomi Yang menjadi Unsur Salah satu unsur utama Dalam kehidupan Ya kan Finansial Keuangan Dan penghasilan Dan berhubungan erat Dengan membeli Barang-barang kebutuhan Pokok Bisa dimakan Untuk dipakai Ya Jadi Apa sih yang Tuhan Ingin berikan kepada kita Mari Kita melihat Tulisan daripada Rasul Paulus yang memberkati Disini dia katakan Dan di dalam agama Yahudi Aku jauh lebih maju Dari banyak teman Yang sembahir dengan aku Di antara bangsaku Sebagai orang yang sangat rajin Memelihara adat istiadat Nenek moyangku Ya Tetapi waktu ia Yang telah memilih aku Sejak kandungan ibuku Dan memanggil aku Oleh kasih karunianya Berkenan menyatakan Anaknya di dalam aku Supaya aku memberitakan Dia antara bangsa-bangsa Bukan Yahudi Maka Sesaat pun Aku tidak minta pertimbangan Kepada manusia Ini sudah Sepertinya kita melihat Ini hanyalah satu Statement daripada Rasul Paulus Kepada Orang-orang Yahudi Dan orang-orang Non-Yahudi Tetapi dibalik itu Kita bisa melihat Ada satu Pelajaran Bahkan satu input Yang baik Buat kita Ya Dimulai dengan Ayat yang ke-14 Dia mengatakan tentang Satu agama Agama Yahudi Dia adalah seorang Yahudi Dan Judaizm Itu Bukan hanya bicara Tentang nasionality Tapi juga dia bicara Tentang religion Atau Judaizm Bukan hanya bicara Tentang Apa namanya Agama Tapi juga dia bicara Tentang Nasionality Warga negara Jadi Dia ingin mengatakan Dia ingin mengatakan Di dalam agama Yahudi Even Judaism Itu Agama Even Nationality Dia katakan Aku Jauh lebih maju Dari banyak teman Yang sebaik dengan aku Di antarabangsaku Dan Disini dikatakan bahwa Before his confession Sebelum Perubahan Di dalam kehidupan Paul Had been Even more Zealous Zealous For the law Dan The judaizers Jadi diantara Orang-orang Yahudi Dia adalah Peribadi yang Even more Zeal Zealous Zeal Itu yang Bersemangat Menaruh minat Jadi Dia ingin terangkan Kalau You wanna compare me Dengan Orang-orang yang Yang Menjadi teman Sebaya Dengan aku Di antarabangsaku He would like to say Paul ingin berkata Bahwa Aku tuh lebih Di Orang-orang Di zamanku Jadi Pemahamannya Begini Antara Iman Dan Kesombongan Itu bedanya tipis Nah Hari ini Yang kita perlukan Adalah Iman Bukan kesombongan Jadi Ayat 14 Dia ingin menyatakan Bahwa sesungguhnya Kalau kita Mau bicara Tentang ilmu Bicara tentang Agama Baik itu Apa namanya Keagamaan Kalian tuh Gak ada apa-apanya Dengan aku Apa maksud Rasul Paulus Dia ingin mengatakan Jadi kalau kita hanya Mengandalkan ilmu Pengetahuan Yang kau Pertahankan Seperti itu Karena Sebelumnya Orang-orang Yahudi Pada saat itu Khususnya Orang-orang Kristen Yahudi Jadi Orang-orang yang Mengikut Yesus Tetapi selalu Mengatakan Bahwa Kalau kau Ingin menjadi Pengikut Kristus Kau harus menjadi Yahudi Terlebih dahulu Not in nationality Tapi juga Dalam kepercayaan Dalam law Dalam hukum Sedangkan Rasul Paulus Katakan Oh Kalau bicara tentang Adat istiadat Dia katakan itu Rajin dia memelihara Adat istiadat Nenek moyang Dia bilang Dia adalah Pribadi yang jauh Lebih maju Jadi kita mau bilang Oh Paulus Sombong banget No Dia hanya menerangkaran Satu kenyataan Jadi Kalau saya dan Anda Hanya Bicara tentang Kenyataan Tentang ilmu Tentang keadaan Tentang situasi Dia sudah Belajar Tentang judaizm Bahkan menjadi Apa Yahudi asli Gitu Karena dia katakan disini Dia Ibrani asli Jadi Rasul Paulus Ingin menerangkan Jadi kalau kita Bicara tentang ilmu Kita bicara tentang Segala sesuatu Yang pada akhirnya Adalah menyombongkan diri Rasanya aku Paling depan Halo Nah hubungannya dengan Yang tadi saya katakan Tentang Keadaan ekonomi Keadaan Covid-19 Bahkan Keadaan Nanti Gempa Atau segala macem Kita tidak bisa lagi Menjadi orang-orang yang Sombong Hanya mengandalkan Segala sesuatu Yang menurut kita Itu adalah Sesuatu yang harus Dipertahankan Bahkan Dia katakan Dia sangat rajin Memelihara Adat istiadat Nenek moyangku Pertanyaannya adalah Apakah dia ingin Melanggar Adat istiadat Nenek moyang Tidak Dia hanya berkata In fact In reality Sesungguhnya Aku ini Lebih maju Dari kalian Dan dia katakan Lebih Lanjut Tetapi Waktu Iya Jadi Ketika Tuhan Yang telah memilih Paul Sejak kandungan Ibuku Dan memanggil Aku oleh Kasih karunianya Jadi masuk Hal yang rius Kalau hanya Mengandalkan Kesombongan Dan yang kedua Tidak Mengandalkan Kasih karunia Tuhan Karena bagi Paul Dia itu Telah dipilih Oleh Tuhan Semikian rupa Bahkan Sejak kandungan Ibu Dia sudah Dipanggil Tuhan Sedemikian Lupa Ini artinya Bicara tentang Satu kepekaan Yang harus Jadi Kesembuhan Yang harus kita hapus Dan sekarang Kita berjalan Di dalam Satu Hubungan Dengan Tuhan Kepekaan Itu terjadi Karena Hubungan Dengan Tuhan Dan Dalam Kepekaan Itu ada Sesuatu Yang Yang Sifatnya Menyeluruh Yang Seringkali Kita Tidak Sentuh Saya Katakan Buat Saudara Ada Sesuatu Yang Saya Bagikan Buat Saudara Disini Dikatakan Because God Was Guiding His Ministry Jadi Tuhan Tuhan Telah Menonton Dan Memimpin Pelayanan Paul Sedemikian Rupa Karena Ayat 14 Itu Kalau Anda Compare Dengan Ayat 13 Dia sudah Menyatakan Kalau Kamu Telah Dengar Tentang Hidupku Dahulu Dalam Agama Yahudi Judaism Tanpa Batas Aku Menganyai Jemaat Allah Dan Berusaha Meminasakan One Side Dia berkata Bahwa Aku Dijahat But On The Side Dia berkata Di dalam Agama Yahudi Aku Jauh Lebih Maju Jadi Both Side Dia punya Semua Kejahatan Dia punya Kebaikan Not Kebenaran Tapi Kebaikan Yang Dituntut Oleh Orang Orang Yahudi Pada Saat Itu Kristen Yahudi Pada Saat Itu Aku Lebih Maju Kalau Hanya Cuma Mengandalkan Agama Hanya Mengandalkan Kepercayaan Aku Lebih Maju Dari Kalian Bahkan Dari Orang Orang Yang Sebaya Dengan Takut Jadi Kalau Dia berkata Pada Saat Itu Dia berumur 30 35 Maka Orang Orang Yang Umur 30 35 Lebih Sedikit 38 40 Atau Di bawah 32 31 Gak Ada Lawan Jadi Kalau Bicara Tentang Kejahatan Tentang Apa Yang Dia Miliki Maka Dia Katakan Saya Dengan Harus Dengan Jujur Mengatakan Dengan Sombong Aku Dengan Jujur Bahwa Aku Ngejagonya Jadi You Cannot Compare Both Sides Dengan Paul Orang Orang Di Jamannya Gak Bisa Lawan Dia Karena Dia Katakan Dengan 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 Kejujuran Dengan Fact Dengan Reality Terus Tetapi Alkitab Katakan Paul Had Been Sincere In His Jadi Dalam Semangatnya Dalam Minatnya Dia Jujur Dia Jujur Tapi Disitu Dikatakan But Wrong Apa Wrongnya Kejujurannya Bukan Apa Yang Dia Percayai Apa Yang Ada Di Otaknya Apa Yang Menjadi Kerangka Berfikirnya Apa Yang Menjadi Frame Apa Yang Menjadi Tolak Ukurnya Both Sides Salah Amin Jadi Hari Hari Ini Hari Hari Yang Penting Bagi Saya Dan Anda Untuk Memperbaiki Itu Dasar Dasar Hidup Kita Saya I Feel God Hanya Orang Orang Yang Memiliki Dasar Yang Benar Apakah Saya Dan Anda Adalah Penganiaya Atau Yang Kedua Apakah Saya Dan Anda Hanya Mengandalkan Kemampuan Dan Kehebatan Kita Dan Both Sides Itu Kata Tuhan Itu Salah Yang Benar Adalah When The Time Jadi Jadi Ketika Waktu Ia Memilih Aku Sejak Kandungan Ibuku Dan Memanggil Aku Oleh Kasih Karunia Yang Benar Adalah Saya Dan Anda Bukan Hidup Karena Kejahatan Yang Benar Adalah Saya Dan Anda Bukan Hidup Karena Kemampuan Dan Kehebatan Tapi Yang Benar Adalah Kita Hidup Oleh Kasih Karunia Tuhan Yang Memanggil Jadi Framenya Harus Benar Ininya Harus Benar Dan Ketika Kita Bisa Saturate Dengan Ketika Kita Bisa Menyatu Dengan Itu Maka Ayat 16 Menjadi Miliki Yang Berkenan Menyatakan Anak Yang Di Dalam Aku So Yesus Bila If You Abide In Me If You Abide In Me Yesus Tidak Berarti If I Abide In You Jadi Dia Bila If I Abide In You Berarti Ada Masalah Dengan Yesus Halo Halo Amen Sekali Lagi If You Abide In Me Jadi Yang Menjadi Masalah Jadi Subjek Adalah Kita Oleh Sebab Itu Before His Confession Jadi Sebelum Perubahan Di Dalam Kehidupan Rasul Paulus Dia Adalah Pribadi Yang Memiliki Karakter Dua Hal Yang Pertama Adalah Selalu Pola Hidup Yang Salah Meminasakan Bahkan Alkitab Katakan Selalu Ada Kebencian Disitu Bahkan Tanpa Batas Menganiaya Berusaha Berusaha Meminasakan Jadi Dipenuhi Dengan Roh Yang Kuasa Kuasa Gelap Karena Hidupku Dahulu Dalam Agama Yahudi Artinya Hanya Melihat Agama Itu Sebagai Sesuatu Yang Menyelamatkan Sesuatu Yang harus Diikuti Tanpa Pernah Menyadari Bahwa Di dalam Agama Sesungguhnya Diturunkan Tuhan Harus Ada Tuhannya Sendiri Dan Tuhannya Sendiri Tidak Pernah Menyuruh Kita Menjadi Membenci Membinasakan Bahkan Menghancur Jadi Kalau Saya Hari ini Berkhutbah Tentang Membinasakan Menganiaya Umat Yang Lain Maka Anda Berhak Tolak Saya Jadi Kalau Ada Orang Yang Bila Waduh Apa Namanya Boleh Kita Melakukan Kejahatan Kita Menganiaya Sudara Hukum Di Indonesia Saya Kemarin Saya Baru Baca Sesuatu Ya Ada Seseorang Yang Melihat Sendiri Istrinya Berselingkuh Dengan Orang Lain Dia Masuk Ke Rumah Begitu Dia Masuk Dia Begitu Emosi Dan Terjadilah Perkelayang Dan Apa yang Terjadi Dan Orang Ini Membunuh Selingkuhan Daripada Istri Apa Kata Hukum Dia Bersalah Apa Kata Hukum Dia Bersalah Di Hukum Karena Dia Menghabisi Nyawa Orang Lain Meskipun Ada Alasan Bukankah Ada Hukum Yang Menyatakan Serahkan Kepada Aparat Hukum Bukan Menganiaya Dan Membunuh Walaupun Dia Punya Alasan Kuat Itu Adalah Istri Apa Yang Terjadi Kalau Istri Bapak Saya Tidak Punya Pikiran Satu Dan Yang Kedua Saya Yakin Saya Tidak Melakukan Tapi Pak Seandainya Saya Tidak Mau Beranda Yang Buruh Saya Selalu Mau Beranda Yang Baik Saya Selalu Mau Mengharapkan Yang Baik Bukan Beranda Yang Buruh Kalau Anda Tanya Kepada Saya Bagaimana Dengan Megatrust Betul Secara Kenyataan Saya Tahu Secara Ilmu Saya Tahu Tapi Saya Mau Beranda Yang Baik Bawa Indonesia Selamat Saya Yakin Mempercaya Mau Lempeng Apapun Kalau Kita Bersama Sama Tadi Data Bukan Orang Yang Yang Emotional Bukan Penganiaya Bukan Musuhnya Tuhan Bukan Yang Selalu Dirasuki Oleh Kedelapan Saya Yakin Kita Akan Selamat Kita Akan Dijakai Oleh Tuhan Sama Seperti Rasul Paul Meskipun Dia Lakukan Itu Tapi Tuhan Yang Menemuin Tuhan Yang Mengampuni Salah Dan Dosanya Meskipun Saya Dan Anda Menjadi Orang Yang Pemberang Tapi Ketika Anda Mendengarkan Firman Ini Anda Bertobat Masih Ada Pengampun Dan Kebaikan Dan Yang Kedua Meskipun Kita Menjadi Orang Yang Sombong Menjadi Orang Orang Yang Rasanya Berkata Saya Yang Paling Benar Saya Yang Paling Mulia Saya Yang Paling Tahu Tapi Hari Ini Saya Katakan Apa Kita Memelihara Seperti Kalau Itu Ternyata Tidak Berkenan Kepada Tuhan Memang Rajin Memelihara Adat Istiadat Nenek Kalau Ada Hal Hal Yang Baik Kita Harus Pelihara Tetapi Ketika Kita Pakai Itu Ilmu Keagamaan Ilmu Pengetahuan Untuk Menjatuhkan Orang Lain Untuk Merasa Lebih Hebat Daripada Orang Lain Dia Menyatakan Tentang Hal Yang Benar Dia Jujur Rasul Paulus Tapi Dia Katakan Di Atas Itu Semua Waktu Dia Yang Telah Memilih Aku Sejak Kandungan Ibu Kita Kita Harus Sadar Bahwa Kita Guided Dituntun Oleh Tuhan Untuk Melakukan Kebenaran Dan Kebaikan Dan Kita Harus Sadar Sedang Ketika Rasul Paulus Tahu Bahwa Ternyata Rencana Tuhan Dalam Hidupnya Bukan Untuk Menjadi Pemenci Bukan Untuk Menjadi Orang Yang Sombong Bukan Menjadi Orang Yang Melawan Perintah Tuhan Tapi Sebaliknya Alkitab Katakan Bahwa Dia Hidup Oleh Kasih Karunia Tuhan Apa Itu Kasih Karunia Tuhan Menyatakan Yesus Yang Di Dalam Kita Semua Amin Ketika Kita Bicara Tentang Yesus Kita Bukan Bicara Tentang Perbuatan Bukan Hanya Bicara Tentang Kebaikan Tapi Kita Bicara Tentang Kebenaran Apa Is itu Kebenaran Kasih Itu Adalah Kebenaran Oleh Sebab Itu Yesus Bilang I am The Truth Apa Itu Kebenaran Banyak Orang Seringkali Susah Untuk Mendefinisikan Kebenaran Dan Yesus Di Dalam Bukankah Yesus Itu Ada Kasihan Dia Bisa Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepadanya Dia Bisa Menanggung Seluruh Dosa Manusia Kenapa Karena Dia Adalah Kebenaran Kenapa Dia Bisa Menyatakan Kebenaran Hanya Dengan Kasih Dia Tebus Orang Lain Hanya Dengan Kasih Dia Selamatkan Orang Hari Hari Ini Kenapa Kita Takut Dengan Persoalan Dan Masalah Apa Yang Harus Kita Perbaiki Ternyata Kasih Kita Ini Yang Membuat Saya Dan Anda Menjadi Memiliki Kehidupan Yang Keras Kehidupan Yang Angkuh Kehidupan Yang Selalu Menyatakan Diri Benar Kehidupan Yang Selalu Hidup Dalam Emosi Selalu Menyatakan Kita Benar Kita Hebat Kita Luar Biasa Dalam Dalam Hal Yang Lain Kita Bisa Katakan Artinya Dalam Melayani Tuhan Dalam Memberikan Yang Terbaik Buat Tuhan Kita Harus Berikan Yang Terbaik Tetapi Ada Satu Hal Ketika Paulus Berubah Maka Yang Terjadi Adalah Tidak Ada Lagi Kebencian Tidak Ada Lagi Penganiayaan Tidak Ada Lagi Kebinasaan Dan Yang Kedua Tidak Ada Lagi Kesombongan Tidak Ada Lagi Kangkuhan Yang Ada Apa Sedara Tindakan Yang Benar Apa Itu Tindakan Yang Benar Alkitab Katakan Di Ayat Yang Ke 16 Memberitakan Dia Yang Tidak Bangsa Bangsa Bukan Yang Pertobatan Kita Yang Harus Ditonton Menjadi Suratan Yang Terbuka Dan Dari Pertobatan Itu Bangsa Bangsa Boleh Diberkati Dan Boleh Datang Kepada Tuhan Ini Yang Penting Bukan Hanya Meneliti Ulang Tentang Ketakutan Itu Bisa Terjadi Bisa Sangat Bisa Terjadi Karena Yang Bicara Dalam Para Akhli Hebat Di bidang Tapi Untuk Mempersiapkan Diri Dengarkan Baik Kita Harus Memberitakan Itu Sebelum Hari Hati Bas Sebelum Saya Dan Anda Mengalami Atau Sebelum Bangsa Kita Mengalami Ataupun Sebelum Keluarga Kita Mengalami Baiklah Kita Menjadi Orang-orang Yang Berbuat Menyatakan Kebenaran Sama Seperti Rasul Paulus Menyatakan Kebenaran Karena Yesus Yang Datang Dalam Hidup Hari ini Biarlah Suratan Rasul Paulus Yang datang Dalam Kehidupan Kita Sebelum Waktunya Kita Memberitakan Kepada Bangsa Bangsa Bahwa Tuhan Yang Di Dalam Kristus Berkenan Menyatakan Berkenan Menyatakan Ayat 16 Katakan Berkenan Karena Kasih Karuna Waktu Masih Belum Selesai Biar Kasih Karuna Tuhan Berkenan Menyatakan Nanti Kita Berbagi Kebenaran Dan Saya Yang Percaya Dengan Tindakan Itu Bangsa Kita Luput Dari Megatrust Bangsa Kita Luput Dari Krisis Ekonomi Dari Resesi Ekonomi Dari Depresi Ekonomi Bekerja Dari COVID Mari Saya Berkening Tangan Seluruh Kita Memberitakan Bagaimana Kita Memberitakan Hiduplah Benar Di Adap Tuhan Bagaimana Kita Harus Hidup Benar Jangan Benci Jangan Marah Jangan Mau Mengani Ayan Dan Hidup Dalam Kesombongan Keingguan Keguan Tuhan Yesus Memberkati Selamat Jangan Jangan Tuhan Tuhan Terima kasih.